3 woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo dead bomb laudah hahahahahaha oke oke kurutus masuk kenal lainnya mako Riki iya entah kenapa gw pengen main Toho ditambah lagi juga kyknya gaenak banget tau gak maksudnya gaenak gimana gue bikin channel toho gitu tapi gak ada game toho sama sekali gitu kan lucu banget kan gitu jadi ya makanya gue pengen main toho aja kali ini kali ini gue pengen pake marissa karena gue inget dulu satu cc itu pake marissa gue pernah kasih ya satu cc pake remu gue gak lupa tapi gue inget banget dulu gue satu cc itu pake marissa so yaudah yuk master spark karena disini gue pake vpatch makanya disini 60 fps gak lupa gak lupa gak lupa tidak makanya disini Perasaan ini kayak Kalau dia mungkin bakal bilang Rasanya enak di luar sini Kalau aku sih gak suka malam Banyak orang aneh yang berkeliaran Siapa yang panggil Kau panggil aneh Gak ada yang ngomongin kamu kok Baik lah Jadi kamu ngapain manjang ilangan kayak gitu Apa aku terlihat seperti Tuhan Kristen di saling Lebih terlihat seperti manusia Mulai menggunakan simbol tambah Sebenernya dialog Stoho itu menurutku gak terlalu Bagus banget ya Tapi walpun begitu storynya cukup menarik Makanya gue aneh banget Kayaknya yang bukan manusia Gak punya sampai 10 jari deh Ini sebenernya referensi dari animasi Karakter western ya Atau gak ke karakter Film bule Contohnya ke Spombob Rata-rata kan kalau film kartun bule itu dia Jarinya itu cuma sampai 4 doang Gak sampai 5 gitu Jadi ya ini mungkin ngeladek animasi Bule juga gitu Animasi western gitu Tapi tetep animasi western kata gue Ada yang bagus dan ada yang jelek juga Contohnya kayak Tom and Jerry Atau enggak Spombob Spombob dulu bagus Menurut gue Spombob dulu bagus Tapi yang episode yang baru Gue gak suka itu Bener-bener cringe banget sih menurut gue Episode yang lama-lama Spombob lebih bagus Atau enggak di episode yang menengah Menengah dah Contohnya saat Squidward main Apa tuh Yang ambil boneka yang Kau menang Kau kalah Itu lucu banget sumpah Jadi Ya Spombob kebagusan episode Di zaman dulu Dari zaman dulu Sampai pertengahan dah Kalau yang baru-baru gak bagus Mungkin lo pikir Toho 6 itu gak ada Sistem narik Tapi sebenernya ada Sistem narik Cuman Dikit loh Sampai sini Lihat nih Gue ke atas Mau narikan Poinnya itu Cuman Dikit banget Mau bisa narikan Aku yakin Pulau itu disini Atau mungkin pulaunya bergerak Lagipula Ini musim panas Kenapa dingin sekali Kok tidak akan pernah Menginjak tanah lagi Tapi kok yang membuat dingin Lebih baik daripada panas Bukan Gak mau kamu jadi panas lagi Itu maksudnya apa Batas kekuatanmu Segini-segini saja Gak mau kamu jadi panas lagi Gak mau kamu jadi panas lagi Gak mau kamu jadi panas lagi Lenggan pendek Jadi tidak baik berkesehatan Aku harus cepat mencari tempat minum teh Tapi honest Toho 6 itu menurut gue Agak ribet juga mainnya Kenapa? Karena nih Di bawah sininya Gak ada enemy Jadi Kalau lo fokus ke bawah Lo gak tau Musul lo ada dimana Tapi menurut gue Ini salah satu game Toho yang paling seru Menurut gue sih Tapi tetap Toho ke Favorit gue Toho 7 Sama toho 15 Okay Orangnya Orangnya drying Terima kasih telah menonton 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 Wah banyak sekali Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Tuh Terima menonton 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 Terima menonton